Intro Kita membicarakan soal bahayanya sekarang ternyata kamera itu banyak banget yang kamera kecil tapi bisa disalahgunakan yuk. Bisa disalahgunakan contohnya kayak tadi misalnya ditaruh di dalam kantong ya Gracia ya terus bisa sambil nyintip-nyintip sama kejadian sama temen saya waktu itu waktu di salon. Ada juga itu? Ada juga jadi dia lagi di krembak gak taunya lagi dipijit-pijit tangan yang disebelahnya ini dibelakang punggungnya ini ternyata megang kamar. Tawa lagi lo seneng banget waktu di salon. Itu waktu di salon. Waktu di salon. Nah ini baju salonnya. Masukannya itu dia. Tapi emang bahaya banget ya kita harus lebih waspada lagi. Ini tema kita adalah waspada kamera makam. Karena kalau kita kayak lagi nyobain baju gak mungkin kita aware dan kita gak mungkin lebih waspada lagi untuk melihat disini ada kamera atau enggak. Kayak di toilet. Kayak kasus temen kita yang sebelumnya ya pernah ada ternyata itu kejadian udah lama banget udah beberapa tahun yang lalu. Oke kalau gitu kita panggil aja ini ada bintang tamu kita. Kita panggil ini dia Aura Kasih. Ya. 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 Yaitu bahaya grati sama Aura Kasih. Ini bagaikan biola, yang itu bagikan gitar ISTRIX. Ayo lu tau gambar bentuknya gitar ISTRIX gak? Gepeng banget! Yaudah ini dia, Aura Kasih! Dan ternyata bukan Aura Kasih aja, kita masih punya bintang tamu lagi dan ternyata pernah mengalami hal tidak waspada terhadap kamera nakal. Kita panggil dia, Kartika Putih! Dengarin, dengerin, Maria Belen lagi mengomong. Cabelita. Iya, Maria. Maria merasa tersinggung banget. Kenapa Maria? Sebagai perempuan. Kenapa? Maria merasa gepe. Langsung aja kita ngomong lagi. Aja! 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 Kartika dan Aura Kasih. Kartika pacarnya mana? Ini cewek badannya cakep-cakep banget pada beli dimana sih? Kartika Maura apa kabar? Baik. Hari ini ngomongin soal pasangan ya bu. Emang gak ada pasangan ya? Iya, kita gak ngomongin soal pasangan. Tenang, tenang. Kita kena bicara soal waspada kamera nakal. Oh. Wasdapala, wasdapala. Waspada. 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 Katanya Kartika pernah menjadi korban dari kamera nakal, benar gak kan? Pastinya bukan kameranya sih yang nakal, orang yang nakal menggunakan kamera gitu. Jadi itu tadi sih di lokasi syuting yang kita pikir semua lokasi, padahal satu tempat itu memang disewa untuk syuting film itu gitu. Dan saya pun pasti beraktivitas ke toilet perempuan. Itu khusus perempuan dan disitu pun perempuan semua. Karang rasa disitu perempuan semua dan pastinya tim-tim kita juga. Jadi santai aja gitu kayak ke toilet ganti baju, pakai clip-on dan lain sebagainya. Gak nyangka ya? Gak nyangka yuk. Soalnya kan kita mikir ya gak mungkin lah perempuan mau iseng sama perempuan masih tega gitu. Betul. Tapi ternyata tiba-tiba selesai syuting dibilangin waktu itu ada video. Nah sempet narik diri, sempet sedih juga, takut. Karena diaktivitas disitu juga ganti baju. Karena sebenernya sudah di tempat yang benar ya. Yang benar. Toilet perempuan dan sudah disewa juga bukan untuk umum gitu. Jadi takut nih aku takut tuh aku, aduh video yang mana nih apa yang ganti baju atau yang pakai clip-on dan lain sebagainya. Tapi aku masih berterima kasih untungnya cuman bagian belakang. Tapi itu kesel gondok juga. Karena kayak ini pasti perempuan siapa sih yang tega kenapa sih begitu gitu. Atau mau terus abis itu kayak gimana? Kayak gimana menanggapinya? Dateng sih alhamdulillah pihak-pihanya membantu mencari tahu juga siapa orangnya gitu. Sampai dicari tahu sedetail mungkin ya orangnya udah minta maaf dan minta jangan. Aku juga gak pengen terlalu besar. Cuman maksudnya pelajaran kedepannya ternyata siapapun bisa berbuat kejahatan. Gak cewek, gak perempuan ya? Gak perempuan, gak tua, gak muda, gak laki. Gak perempuan, gak perempuan, nggak tahu. Dan tidak apa-apa, gak apa, pikirannya lebih banyak oft air. Gakpape. Jangan kan ngomong ya? Kali suami aja salah. Gue God Pahit lu. Gue pahit buscando. Salah yang penting udah pernah punya suami. Daripada dia belum salah punya suami. Sampai jumpa di video selanjutnya.